Ini saudara ada seorang penagih utang atau dep kolektor ditembak saat akan menghentikan pengendara sepeda motor yang diduga menunggak angsuran di Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibat periswa ini korban mengalami luka tembak di bagian dagu hingga tembus ke rahang bawah. Muharroi Yamin, seorang penagih utang atau dep kolektor terluka tembak di dagu, tembus ke bagian rahang. Kami sengaja mengaburkan gambar karena mengandung kengerian. Akibat luka tembak yang dialaminya, Muharroi Yamin harus menjalani perawatan di rumah sakit umum Balaraja, Kabupaten Tangerang. Polsek Balaraja yang menangani kasus ini menyatakan, periswa penembakan ini terjadi Kamis, 15 September lalu. Penembakan ini bermula saat korban bersama tiga rekannya melihat sepeda motor yang ia curigai menunggak angsuran melintas. Menggunakan dua sepeda motor, korban dan rekannya lalu membutuhkan pengendara sepeda motor yang berboncengan tersebut dari Cangkudu hingga ke jalan oleh Balaraja. Namun saat akan ditetikan, pria yang diboncengkan pengendara sepeda motor tiba-tiba saja mengeluarkan senjata dan langsung menembak korban yang akan mendekat. Usai melakukan penembakan, pelaku dan temannya kabur. Sementara korban dilarikan dua rekannya ke rumah sakit umum Balaraja, Kabupaten Tangerang. Duga kedua orang tersebut yang mengendari motor di warna hitam mengeluarkan sebuah senjata. Namun saya tegaskan ini senjatanya juga jenisnya masih diidentifikasi. Apakah itu kategori senjata api atau kategori airsoft gun ataupun jenis senjata yang lain. Kemudian secara sepontan ataupun saat itu juga mengeluarkan tembakan. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku, jenis senjata yang digunakan dan motif yang memicu aksi penembakan. Rekaman Rupi, Kompas TV Tangerang, Bantan.